Bupati Sukamara Haji Windu Subagio, Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi beserta dengan unsur form komunikasi pimpinan daerah hadiri ritual adat polas kemantiran yang dilaksanakan di desa Sukaraja pada minggu 2 September 2022 siang. Sebelum memasuki halaman malai badan, dikombongan yusam dengan penyelidikan adat daya melalui dilanjutkan dengan pemasangan tali tonga oleh kedua adat setempat kepada Bupati bersama dengan rompongan. Kemudian pada pelaksanaannya, warga ini membawa guci serta puliner adat turun dari kediaman melalui diarah ke malai adat desa Sukaraja yang memakan waktu 15 menit dari timpat tinggal kepala desa Sukaraja. Sebelum memasuki halaman balai adat, rombongan melaksanakan ritual melindungi balai adat sebanyak tiga kali sebelum menaik ke rumah adat. Di dalam balai adat yang terbuat dari kali uli ini, kepala desa atau makhluk adat memiliki ritual dari para tokoh adat yang selanjutnya secara simbolis dipasangkan cincin serta gelang adat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah pelaksanaan adat Bupati Sukamara, Haji Windu Subagio menyampaikan bahwa Kabupaten Sukamara memiliki keberagaman agama, suku, dan ras, keberagaman masyarakat. Multikultural ini tidak menguat suka marah rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada, oleh kerenanya diperlukan sifat toleran dan juga tegang rasa terhadap perbedaan dan kemenjemukan yang ada di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Bupati juga berharap agar kepala desa Sukaraja atau makhluk adat untuk selalu senantiasa memperkuat tetapi kesejahteraan demi terciptanya rasa aman dan sejahtera di wilayah Sukamara ini. Terima kasih telah menonton! 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 Kalau saya melantik Kepala desa Secara resmi, secara pemerintahan Kali ini juga masyarakat Ada Desa Sukaraja ini Mengangkat Bapak Edy Susanto Menjadi kepala Desa Sukaraja Secara adat Jadi diakui oleh Pemerintah dan diakui oleh adat Begitulah Dari Kepupaten Sukamara Jepri Barijam TV mengabarkan Terima kasih